Muhammad Panji atau biasa di sapa Panji Petualangan belakang tak lagi tampil di depan publik. Ternyata kondisi kesehatan pawang ular asal Purwakarta ini menurun akibat menderita penyakit diabetes. Saat menerima kunjungan anggota DPR RI, Dedy Mulyadi di rumahnya di kampung Tanjung Garut, Desa Cisa, Campaka, Purwakarta, kondisi kesehatan Panji Petualang mulai membaik. Meski terlihat lebih kurus, namun Panji tampak sumringah, sesekali tertawa lepas saat bercanda dengan mantan Bupati Purwakarta itu. Meski terlihat lebih kurus, namun Panji tampak sumringah, sesekali tertawa lepas saat bercanda dengan mantan Bupati Purwakarta itu. Selain menjenguk, Dedy juga membawa seorang ahli pengobatan alternatif untuk mengobati Panji. Menurut Dedy, kondisi kesehatan Panji sudah mulai membaik. Berbeda dengan sebelumnya saat pertama kali bertemu. Kondisinya semakin membaik ya, berbeda ketika pertama bertemu dengan saya. Itu kelihatan sangat lemes, pandangan matanya mulai pendek, bahkan jarak dekat pun ada yang tidak terlihat kan. Pikiran saya juga nyari-nyari, sekarang insya Allah panjang lagi dan sudah mulai bugar, walaupun baru ditetesin obat mata ya. Meski mengidap diabetes, Panji tidak mau berubah pola makannya. Panji masih makan nasi putih seperti biasa. Panji mengetahui dirinya mengidap diabetes sekitar lima bulan lalu saat pemeriksaan jari tangannya yang digigit ular kobra. Usai cek darah, diketahui ternyata ia mengidap diabetes. Selain itu tubuhnya semakin kurus, berat badannya menurun drastis dari 85 kg menjadi 55 kg. Saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir akhirnya genetik gula, menurunnya kecewek. Ternyata kata dokter, enggak gitu. Dari gula dari pola hidup juga bisa, bukan cuma dari genetik. Terus saya setiap tipis, kalau malam tipis bisa sampai tujuh sali, gitu bulak-balik kamar mandi. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur, lihat bekas kloset, padahal sudah disiram, ada semu. Terus kayak gitu selama seminggu. Akhirnya pas kena gigit ular, saya iseng sekali, saya cek gula. Saya ada air, digigit ularnya, alhamdulillah semua. Cek gula, 500. Selama sakit, Panji mempercayakan pemurusan sejumlah ular peliharaannya kepada para pekerjanya. Apalagi selain ular, Panji juga banyak hewan peliharaan lain seperti biawak, burung, dan lainnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainews melaporkan.